Intro Selamat datang kembali di channel guru IPA Kali ini kita akan membahas sebuah web Yang biasanya digunakan untuk media pembelajaran secara online Yaitu web fat Kita buka browser kita Kemudian kita ketikan Nah ini situsnya Pet.colorado.edu Nah ini Tampilan dari webnya Pet ini adalah sebuah web Yang dimana di dalamnya Banyak sekali terdapat interaktif Simulation Nah Seperti yang kita lihat disini Hampir 658 miliar simulation yang diuncurkan Ada dari fisika, semestri, matematika, art science, dan biologi Nah untuk memulainya Kita bisa klik play with a sim Kemudian ini juga bisa sebagai sumber Pengajaran, aktivitas, dan komunitas lainnya Kita coba play with a sim Nah nanti akan banyak sekali muncul simulasi-simulasi yang bisa kita gunakan Untuk media pembelajaran di sekolah Khususnya untuk mata pelajaran Matematika Atau IPA Nah dari sini kita lihat ya Banyak ada beberapa simulasi yang baru ya Kita juga bisa melihat semua simulasi dari sini Kita bisa kelaskan berdasarkan grade-nya Atau berdasarkan device Kita lihat sekarang untuk yang all sims Nah disini banyak simulasi-simulasi yang bisa kita explore ya Yang bisa di simulasikan Kita ambil contoh Misalkan karena saya mengajar IPA SMP Kita cari materi yang sesuai dengan SMP Nah ini misalkan ya Ada force and motion Atau gaya dan gerak basic Kita coba klik Nah ini kita bisa play langsung dari browser ini Atau bahkan kita bisa mendownloadnya Untuk nanti kita buka kembali pada saat pembelajaran Misalkan kita coba download dulu Nah nanti disini di bawah akan muncul downloadnya Nah kita sekarang akan coba secara langsung ya Dari browsernya Nah tampilannya Kira-kira akan seperti ini Ini hasil downloadnya sudah selesai Nanti akan kita buka nanti Nah ini sudah muncul Tampilannya ada 4 opsi Disini ada net force Atau jumlah gaya Disini ada gerak juga Ada gaya gesek Dan ada percepatan Kita misalkan akan menggunakan simulasi yang ini Jumlah gaya total Nah disini ada Ada trolley ya Mungkin semacam tarik tambangnya Yang diikatkan dengan tali Ini bis kita ada Kemudian ada 4 orang Yang ukuran badannya berbeda Disini juga sama Sebelah kiri dan sebelah kanannya Ini kita bisa interaksi Tampilan ini Ini juga ada daftar cek Jumlah gayanya berapa Nilai gayanya berapa Bahkan kecepatan dari trolley nanti ini Ketika bergerak berapa Ini juga ada di suara Kita misalkan coba tempatkan Satu orang disini Kita munculkan Berapa gayanya Nah ini ya Ini jumlah gayanya Karena baru ada satu orang Maka gaya itu akan Ketika orang ini mengeluarkan gaya Maka akan Ke arah kiri Gayanya Kemudian besarnya Untuk satu orang ini adalah 50 newton Ketika kita tambahkan lagi satu ini Karena sama 50 newton Maka jumlah gayanya akan Nol Kalau kita tambahkan Misalkan Orang yang besar disini Nah Ini Jumlahnya Yang Merah ini 200 newton Yang biru ini Jumlahnya 50 newton Ke kiri Ini ke kanan Maka jumlah gayanya menjadi 150 newton Kira-kira seperti itu Mungkin nanti akan ada Pembahasan khusus ya Mengenai ini Karena disini kita akan Membahas dulu Mengenai Path ini Tapi Secara umum begini Jadi ada tampilan Yang bisa kita Interaksi Yang kita bisa Mainkan Ya Ini salah satu Contohnya Kita Menggunakan Langsung dari Webnya Nah sekarang Kita akan coba Hasil downloadan ini Kita akan Matikan Internetnya Apakah bisa Dimainkan Secara offline Apabila Sudah di Download Oke Sudah mati Internetnya Sekarang kita Klik Hasil downloadan Tadi Nah sama ya Jadi tadi Internetnya disini Sudah mati Tapi kita Sudah Bisa Membuka Empat simulator Ini Misalkan tadi Ini sudah Kita coba Buka Yang gerak Nah Ini masih Tanpa Koneksi Internet Ini juga Bisa Digunakan Misalkan Kita tambahkan Beban Ini juga Ada Tandanya Bisa Kita Munculkan Ini juga Kita bisa Torong Nah Seperti itu Kira-kira Ini kita Kerja Secara Offline Jadi Kalau Sudah Di Download Tadi Ini bisa Dibuka Secara Offline Sudah Hasil Downloadnya Ini juga Sudah Tersimpan Di Komputer Kita Tuh Jadi Kalau Sudah Di Download Maka Aplikasi Ini bisa Dijalankan Tanpa Koneksi Internet Sedangkan Kalau Yang Tadi Harus Dengan Koneksi Internet Oke Kita Nyalakan Lagi Koneksi Internet Di Aplikasi Pad Ini Kalau Langsung Kita Buka Bisa Di Playkan Langsung Dari Web Tapi Kalau Kita Ingin Mendownload Dulu Bisa Untuk Di Playkan Nanti Di Kedalam Kelas Oke Selanjutnya Selain Berbasis Web Sekarang Pad Itu Sudah Bisa Di Integrasikan Dengan PowerPoint Nah Kita Akan Coba Kita Close Dulu Nah Disini Kita Buka PowerPoint Ini Saya Menggunakan PowerPoint 2016 Untuk Pad Pad Bisa Di Integrasikan Juga Dengan PowerPoint 2013 Kita Coba Buka New Kita Coba Blank Presentation Dulu Nah Bagaimana Cara Mengintegrasikan Pad Kedalam PowerPoint Ini Caranya Adalah Kita Tambahkan Insert Kemudian Disini Ada Add Ins Jadi Kita Akan Memasukkan Add Ins Pad Kedalam PowerPoint Ini Caranya Kita Klik Dulu Get Add Ins Nah Disini Ada Store Kita Klik Store Maka Akan Muncul Beberapa Add-ins Karena Pad Itu Berbasis Pendidikan Maka Kita Pilih Di Search Di Education Kita Bisa Ketikan Disini Pad Nah Disini Banyak Ada Disini Muncul Pad Sim Science and Math Kita Add Ke PowerPoint Kita Continue Nah Maka Dia Akan Muncul Di PowerPoint Kita Nah Ini Menjadi Semacam Link Dari Power Ini Menuju Ke Web Yang Ada Di Vet Colorado Edu Oke Kita Coba Fullscreen Kan Nah Ini Masih Di PowerPoint Fullscreen Dari PowerPoint Ini Tampilannya Sama Seperti Di Web Tadi Ini Simulasi Simulasi Yang Bisa Kita Play Di PowerPoint Oke Kita Masih Coba Topik Yang Sama Mungkin Di Yang Ini Force And Motion Basic Kita Klik Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Kita Klik Insert Artinya Ini Dimasukkan Kedalam PowerPoint Nah Baik Sudah Mulai Loading Kita Tunggu Nah Jadi Tampilannya Akan Sama Dengan Yang Kita Buka Tadi Di Web Ini Sebetulnya Sama PowerPoint Ini Harus Terkoneksi Ke Internet Internet Gitu Kalau Kita Mengintegrasikan Di PowerPoint Kalau Kita Buka Di Web Kemudian Kita Download Kita Bisa Membukanya Tanpa Koneksi Internet Kita Coba Yang Lain Mungkin Ini Yang Friction Atau Gaya Gesek Nah Ini Juga Sama Tampilannya Kita Bisa Cek Mengklik Kemudian Nah Ini Ini Yang Merah Ini Adalah Gaya Gesek Ini Tadi Hasil Gaya Dorong Nah Kalau Ditambah Orang Ini Bisa Kita Kita Bisa Interaksi Sama Gitu Ya Ini Kita Buka Masih Dalam PowerPoint Cuman Untuk PowerPoint Ini Sama Seperti Ketika Kita Membuka Web Gitu Jadi Membutuhkan Koneksi Internet Ini Bisa Kita Jadikan Media Pembelajaran Di Kelas Jika Mungkin Di Sekolah Alat-alat Lab Kita Masih Kekurangan Alat Atau Bahan Kemudian Kita Juga Bisa Mencari Misalkan Yang Tidak Mungkin Dilakukan Di Sekolah Contohnya Kalau Tidak Salah Disini Ada Menghitung Tekanan Air Di Itu Tidak Susah Ketika Kita Ingin Mencari Tahu Bagaimana Menghitung Kedalaman Tekanan Di Kedalaman Tertentu Oke Saya Cari Dulu Oke Ini Misalkan Kita Coba Insert Nah Ini Kita Bisa Menghitung Kita Tambahkan Kita Ini Ini Kan Ada Kedalaman 1 2 3 Mungkin Untuk Usia Sekolah Anak SMP Ini Kita Tidak Memungkinkan Untuk Menghitung Kedalaman Di 3 Meter Nah Ini Aplikasi Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Media Pembelajaran Di Sekolah Ini Ada Alat Ukurnya Berapa Tekanan Di Sini Gitu Ya Ini Bisa Kita Interaksikan Juga Kalau Kedalamannya 3 Meter Gitu Ya Berapa Ini Juga Atmosfernya Kita Bisa Mainkan Gitu Itu Mungkin Yang Bisa Saya Share Tentang Path Ini Jadi Bisa Dimanfaatkan Sebagai Media Pembelajaran Yang Menarik Bagi Siswa Dan Ini Juga Bisa Dijadikan Media Kalau Kita Mempersiapkan LKS LKS Untuk Memberikan Instruksi Instruksi Yang harus Dilakukan Oleh Siswa Ketika Menggunakan Aplikasi Path Ini Berhubung Kita Sekarang Dalam Masa Social Distancing Saya Kira Aplikasi Ini Juga Bisa Bermanfaat Untuk Dimanfaatkan Dalam Pembelajaran Di Rumah Mungkin Di Lain Kesempatan Kita Akan Gunakan Satu Persatu Bagaimana Cara Kita Menggunakan Aplikasi Ini Untuk Media Pembelajaran Terima Kasih Semoga Bermanfaat Pembelajaran 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 Shingga Punta Pembelajaran Juga Semoga Yokoha